Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Zulang Setiawan Di video kali ini kita akan coba untuk mengatasi hasil cetak dari printer Epson yang bergaris atau putus-putus Nah di tutorial kali ini kita akan coba untuk menggunakan printer Epson L3110 Kita akan coba untuk head clean dan juga nozzle check Oke langsung saja kita mulai tutorialnya berikut ini Pertama kita masuk di bagian start terlebih dahulu Kemudian kalian ketikkan control panel Kita masuk di bagian control panel seperti ini Oke kemudian kita pilih yang di view device and printer seperti ini Disini ada beberapa printer yang sudah terinstall di komputer ini Nah yang kita gunakan di tutorial kali ini kita gunakan yang Epson L3110 series ini Untuk mengatasi printer yang bergaris atau hasilnya tidak rata Kita klik kanan seperti ini Kemudian kita pilih yang printing preferences seperti ini Nah disini kan ada 3 buah tab kita pilih yang di bagian maintenance seperti ini Nah kita akan coba untuk melakukan nozzle check terlebih dahulu Baru nanti kalau hasilnya masih bergaris kita akan coba untuk melakukan head cleaning Oke langsung saja kita mulai di nozzle check caranya kita pilih di bagian kotak seperti ini Disini kita pasang terlebih dahulu untuk kertas di bagian tray printernya Oke kemudian kita pilih di bagian print seperti ini Untuk yang hasilnya masih bagus disini garisnya itu nyambung semua Kalau perlu cleaning head berarti dia ada lubang-lubangnya seperti ini Oke kita coba lihat hasil cetak dari nozzle checknya Oke ini adalah hasil nozzle check dari Epson L3110 Dia masih nyambung semua ya jadi dia tidak perlu untuk melakukan head clean Tapi khusus untuk tutorial kali ini kita akan coba untuk melakukan head clean sekalian Pokoknya hasilnya harus seperti ini ya Dia nyambung semua kalau ada bagian yang putus Kalian lakukan head clean aja seperti tutorial yang kali ini Oke untuk melakukan head clean kita pilih yang di bagian sini kita klik di clean Oke kemudian kita klik start Nah di bagian printernya dia akan melakukan head clean Kalian tunggu sampai proses yang ada di garis ini selesai ya Oke untuk mengecek hasilnya apakah sudah sesuai dengan keinginan kita atau belum Kalian bisa klik di print nozzle check pattern lagi Nah kalian pasang kertas lagi ya kayak tadi Dia akan ngecek di nozzle printnya Kita klik di tombol print seperti ini Oke kita lihat hasilnya sampai dia nyambung semua seperti ini Kalau hasilnya sudah bagus seperti ini kita bisa langsung klik tombol finish seperti ini dan bisa di klik tombol OK Baik sekian tutorial bagaimana cara mengatasi hasil cetak printer Epson yang bergaris atau putus-putus Jika kalian masih punya pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar Jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar semakin berkembang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh